Saya akan jelaskan sedikit di video ini tentang bagaimana variasi diperkenalkan di populasi Tapi saya pikir ini merupakan pengetahuan umum bahwa kita semua saat saya berbicara tentang kita Ini artinya adalah manusia ya dan sebetulnya kebanyakan organisme eukaryot adalah hasil dari reproduksi seksual Jadi apabila, oke saya gambar ini adalah sel pertama Oke sel pertama yang berpotensi untuk menjadi sel Kita ketahui bahwa sel pertama ini katakanlah ini adalah nukleus dari sel pertama Oke jadi sebentar saya akan menggambar seluruh sel Tapi saya hanya akan fokus pada nukleus ya Jadi disini saya gambar nukleusnya Oke jadi nukleus akan memiliki 23 kromosom Oke jadi saya memiliki 46 kromosom 23 dari ayah dan 23 dari ibu Jadi terdapat ini bisa dihitung satu-satu ada 23 kromosom dari ayah Lalu katakanlah satu yang terakhir disini Sebenarnya berperan dalam penentuan jenis kelamin Ini adalah kromosom Y saya Ya supaya dapat kita lihat disini ya Nah katakanlah saya memiliki 23 kromosom homolog Atau satu kromosom disini yang merupakan homolog dari setiapnya Oke jadi oke tetapi saya memiliki 23 pasangan ini dari ibu ya Nah dan terakhir adalah kromosom X yang merah ini yang sangat penting untuk penentuan jenis kelamin dari ibu saya Nah seperti yang kita pelajari sebelumnya dan kita ketahui sebelumnya bahwa setiap pasangan dari sini merupakan kromosom homolog Jadi mereka merupakan kode yang penting untuk gen yang sama Satu dari ayah dan satu dari ibu Sekarang Sel pertama yang memiliki kemampuan untuk menjadi saya Itu adalah sel dari fertilisasi Satu dari telur ibu Dan saya hanya akan menggambar telur Sebentar saya akan gambar Sepertinya Sebentar-sebentar saya perlu berhafas Ya begini saja Wah susah sekali sebetulnya menggambar telur saja ya Oke jadi Ya ini adalah telur Nah kemudian saya hanya akan menggambar telur seperti ini saja Sekarang saya hanya akan fokus ke DNA nya ya Jadi DNA ibu memiliki 23 kromosom Oke jadi ini tidak memiliki kepasangan ya Dan inilah kuncinya Oke jadi 23 Dan terakhir akan ada satu Sebentar 23 dan satu kromosom X Oke jadi ini adalah kombinasi dari ibu saya Jadi dari ibu saya dan sperma dari ayah saya Di sini saya akan menggambarkan sperma lebih besar dari ukuran normalnya dibandingkan dengan telur Ini adalah nukleus dari satu telur Oke ini mother ya Ibu Nah kemudian Saya harus menggambar sperma dulu disini Ya katakanlah ini sperma ya Dengan ekornya tentunya Oke Oke ini adalah Sperma Dengan kromosomnya tentunya 23 kromosom Oke Dan satu kromosom terakhir adalah kromosom Y Oke Jadi saya akan menulis Sebentar saya menulis kromosom Y dengan warna kuning saja ya Agar lebih jelas Nah Di samping itu penyatuan ini Fertilisasi ini Yang terjadi dari sel sperma menuju sel telur Jadi penetrasi ke sel telur ini sangat penting Yang akan menghasilkan zigot Oke Zigot yang sudah saya tunjuk terakhir Nah Jadi zigot itu merupakan sel telur ibu yang telah difertilisasi Dan ini memiliki selur DNA dari ayah maupun ibu Jadi ini adalah sel awal ya Zigot ini adalah Sel awal yang terbentuk dari telur yang telah difertilisasi Oke ini adalah sel fertilisasi antara 2 gamet Gamet oke Ini gamet Dan ini juga adalah gamet Sekarang Seluruh alasan mengapa saya melakukan ini adalah untuk memperkenalkan Anda tentang gamet Dan saya sudah memperkenalkan kepada Anda Saat kita berbicara tentang variasi dari populasi Yang lihat Ini adalah kromosom saya yang lengkap ya Oke Ini memiliki 23 pasang dan setiap pasang adalah kromosom homolog Mereka merupakan kode yang penting untuk hal yang sama Satu dari ibu saya dan satu dari ayah saya Dan ini adalah 46 individu kromosom 23 dari ibu saya dan 23 dari ayah saya Oke Gamet ini Oke setiap gametnya hanya memiliki 23 kromosom Oke jadi akan terdapat 46 kromosom Karena terdapat 23 pasang Oke Nah hal ini unik pada manusia apabila saya berbicara tentang spesies lain Oke ini 23 kromosom Dan ini juga 23 kromosom Yang ini 23 kromosom ini tidak ada di spesies lain Karena jumlah kromosom ini spesifik di manusia Ya kalau untuk spesies lain mungkin saja mereka punya 10 kromosom atau juga 5 kromosom Tapi satu hal yang umum ya atau universal untuk semua reproduksi sosial Ialah gamet memiliki setengah jumlah kromosom pada zigotnya Atau Anda dapat melihatnya dari sisi sebagai organisme itu sendiri Jadi bagaimana kita secara konvensional berpikir tentang itu Jadi ketika orang-orang berbicara tentang setengah dari jumlah kromosom Mereka berkata itu memiliki jumlah haploid Dan itu hanya berarti setengah dari jumlah kromosom Ini sangat mudah untuk diingat Karena haploid dimulai dengan huruf yang sama dengan setengah atau half Dalam bahasa Inggris Haploid, jumlah haploid dari manusia adalah 23 kromosom Dan juga apabila Anda mengatakan seluruh jumlah kromosom yang lengkap Itu disebut dengan diploid Oke disini saya tulis haploid number adalah 23 Oke Nah kemudian Ingat karena di sering kata di dari diploid Ini setengah di diploid adalah 46 kromosom Kata di dari diploid sering diartikan dengan 2 atau pasangan Jadi Anda memiliki 2 kalinya dari kromosom Jadi ini adalah jumlah haploid dan ini adalah jumlah diploid Dan Anda terkadang akan melihat simbol ini ya Simbol N Jadi saya ingin membuat Anda yakin Anda nyaman dengan ini Simbol N dan 2N Di mana saya harus membuat Anda nyaman dengan simbol N dan 2N Di mana diploid memiliki simbol 2N Dan haploid memiliki simbol N Ya Anda harus sangat terbiasa dengan simbol ini ya Jadi 2N dan N Sekarang pada manusia jumlah diploidnya adalah 46 dan pada haploidnya adalah 23 Jadi telur yang telah divertilisasi atau sel somatik biasa atau sel tubuh akan memiliki jumlah diploid dari kromosom Di saat sel reproduksi akan memiliki jumlah yang haploidis Jadi gamet yaitu sperma dan sel telur Keduanya adalah contoh dari sel gamet Mereka memiliki setengah dari jumlah kromosom mereka Bersatu Dan akhirnya membentuk zigot yang merupakan sel paling pertama Yang memiliki kemampuan menjadi saya Yang memiliki jumlah diploid dari kromosom Oke Nah sebenarnya saya ingin berbicara sedikit tentang ini Karena ini menarik Kita berbicara tentang seleksi alam Oke Dan terkadang kita bertanya-tanya sekarang ini bahwa lingkungan kita Sekarang ini tidak sekuat alam atau bumi yang alami Dimana kita dihintai oleh predator Dan kita harus tinggal di luar Di alam liar untuk mendapatkan makanan dan lainnya Tetapi walaupun proses fertilisasi ini merupakan proses yang kompetisinya sangat luar biasa Karena sperma dari ayah saya yang menang berlomba untuk mencapai sel telur ibu Merupakan satu dari kira-kira 200 juta sperma lainnya Oke terdapat 200 juta ya kasarnya Ya sperma ini yang saya tunjuk Dari saat kita lahir ke dunia ini Kita sudah merupakan hasil dari kompetisi yang tinggi diantara para laki-laki ini Ya saya pikir kita dapat menjemput mereka gamet laki-laki atau diantara sel sperma Beberapa dari mereka mungkin memiliki mutasnya yang aneh Yaitu mereka tidak tahu kemana arah Untuk berenang Atau mereka ini bisa saja salah berenang Atau mereka pergi ke arah yang salah Yang mungkin beberapa diantara mereka memiliki ekor yang aneh Sehingga tidak dapat berenang cepat ya Jadi ya Anda sudah berada di beberapa level dari seleksi alam dan lingkungan ini Oke Jadi apabila Anda ya ini saya Anda lihat seperti ini Ini adalah beberapa kecacatan karena mutasi ya Pada ekor sperma atau pada spermanya Seperti ini Jadi apabila Anda memiliki beberapa mutasi aneh dari salah sperma ini Itu akan berefek kepada kemampuannya untuk berenang Ya Dan itu akan membuat mereka menjadi lebih lambat Dan kemungkinan mereka untuk menjadi pemenang akan menjadi sangat kecil Jadi Ya Anda dan saya juga sebenarnya adalah hasil perlombaan dari 280 juta organisme Dan Anda adalah hasil dari kombinasi yang Jadi Anda tahu terkadang kita merasa tersesat di planet ini Kita adalah 1 dari 6 miliar orang Dan semua itu hanya jumlah Kita sudah merupakan hasil dari prestasi yang sangat hebat Tetapi sekarang dengan beberapa perbedaharan kata yang keluar dari jalur Mari kita bicarakan sedikit tentang zigot dan bagaimana zigot dapat berubah menjadi orang Oke Dan setelah sukses dari fertilisasi Oke Jadi setelah fertilisasi zigot ini akan menjadi 2N ya Nah bagaimana zigot dapat berubah menjadi orang Lalu bagaimana orang ini memproduksi gamet yang penting Yang nantinya mefertilisasi gamet orang lain untuk membuat zigot lainnya Oke jadi ide umumnya Ini ada sel pertama Ini ada sel pertama yang merupakan sel telur ribu saya yang penting Dan divertilisasi oleh sel sperma dari ayah saya Oke jadi ini adalah zigot yang bersifat 2N Atau memiliki jumlah diploid dari kromosom pada kasus ini manusia ya Yang saya yakin saya adalah salah satunya Oke ini 46 kromosom Dan kemudian sel ini Mulai terpisah dan terbagi lagi Lagi dan lagi Sebentar saya perlu menggambarkannya disini Mekanisme nyata ya Mekanisme nyata dari pemisahan-pemisahan ini Disebut mitosis Oke Mitosis Secara harafiah Hanyalah pemisahan sel untuk membentuk kopian dari dirinya sendiri Jadi dia hanya mulai memisah menjadi 2 atau lebih sel yang sebenarnya Saya hanya menggambarkan Ya saya hanya menggambarkan seperti ini Hanya karena cara sebenarnya Ini bekerja adalah saat sel terbagi Sel yang terbagi ini tidak lebih besar dari sel aslinya Tetapi sekarang Setiap dari ini ya Dari sel aslinya memiliki inti 2N Kromosom Atau 46 ya pada manusia Dan Anda tetap terbagi-bagi Dan ini terjadi lagi, 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 dan lagi Jadi dengan cepat mereka menjadi Saya mulai menjadi memiliki bertonton dari ini Terdapat banyak sekali sel ini Dan semua ini merupakan duplikat dari sel Dan mereka semua terjadi dari kromosom 2N Oke ini juga 2N Jumlah diploid dari kromosom Mereka semua terdiri dari seluruh bahan genetik Tetapi berdasarkan pada bagaimana mereka menggabungkan satu Dan ini Oke Mereka semua diploid ya Dan mitosis ini adalah proses dari keseluruhan waktu Ini adalah pemisahan 1 sel menjadi 2 sel Dan 2 sel menjadi 4 sel Dan hal itu terus terjadi Dan kemudian Sel-sel ini akan mulai berdiferensiasi Mungkin sel ini dengan cepat berdiferensiasi menjadi sesuatu yang nantinya akan menjadi otak saya Oke Sel ini berdiferensiasi Oke misalnya anggap sel yang manapun lah Mungkin yang ini Di sini Tetap 2N ya Jadi 2N Mereka semua Nah nanti lama-kelamaan dari sal-sal ini akan mengalami yang namanya diferensiasi Jadi berdiferensiasi Bisa saja ada yang menjadi jantung Nanti di bagian sini ada yang menjadi paru-paru atau yang seterusnya Nah Dan dengan cepat Kemudian diferensiasinya Dan akan menjadikan kita sebagai seorang manusia Oke tetapi itu tidak harus menjadi manusia Itu bisa saja menjadi spesies apapun Jadi saya akan menggambar manusia ya Untuk lebih jelasnya kalau ini nantinya akan menjadi manusia Oke Oke sepertinya saya harus mencoba menggambar Tapi saya kurang ahli dalam menggambar manusia ya Ya anggap saja ini manusia Nah Ya sketch sangat sederhana inilah Ya ini adalah manusia Oke Saat saya di SMA Saya adalah prokis kelas Jadi saya tidak ingin membuat ini Mempresentasikan artis saya sebenarnya Saya melakukan ini hanya untuk memberikan Anda sebuah ide Tetapi bagaimanapun juga dengan cepat Anda tetap membelas Anda tetap membelah Dan sel ini Dan akan berkirim menjadi manusia Dan Dan manusia ini Anda tahu Anda tidak akan memperhatikan ukuran sel Dari sel ini Oke Sekarang Kebanyakan dari sel manusia Jika ini adalah sehatu Anda Ini adalah Hadir dari mitosis Yang dimulai dari zigot Dan terus menerus membelah Dan membelah dan membelah Melalui mitosis Tetapi mereka terdiferensiasi Saya akan katakan Beberapa dari Beberapa dari mereka Akan menjadi seotak Beberapa dari mereka Akan menjadi jantung Dan kemudian seluruh proses ini Sangat hebat Dan kita akan membicarakan lebih jauh Ketika kita membicarakan stem cell Stem cell embryo Dan mungkin kita akan berbicara Dan memperdebatkan tentang hal tersebut ya Oke ini Oh Tetapi pertanyaannya adalah Oke bagaimana Saya nantinya akan memproduksi gamet Bagaimana Saya menghasilkan benda Yang dengan cepat Apabila saya akan berproduksi Berubah menjadi sel yang haploid Oke dan itulah yang terjadi Pada organ seksual Anda Jadi pada laki-laki Ya misalnya ini adalah laki-laki Anda akan memiliki sel kelamin Jadi beberapa dari ini Oke sebentar Beberapa dari sel itu Akan berubah menjadi sel kelamin Jadi sel kelamin itu Ada sebagai bagian dari organ reproduksi ya Oke jadi Sebentar Sepertinya saya harus menggambarkan sel kelamin dulu Jadi disini saja Ini adalah organ reproduksi Dan saya akan menggambar sel kelamin disini Oke Jadi Katakanlah ini adalah sel kelamin ya Pada laki-laki mereka merupakan bagian dari gonad Jadi ini akan berada disini Oke Pada perempuan mereka berhubungan dengan ovarium Dan sel kelamin ini Mereka adalah hasil dari mitosis Jadi saya akan menggambarkan sel kelamin Jadi sel kelamin Oke Jerm sel Adalah hasil dari meiosis Oh maaf maksud saya dari mitosis Jadi itu tetap memiliki kromosom 2N Dan itu tetap memiliki diploid ya Oke Nah kemudian Tetapi yang spesial tentang sel kelamin ini adalah Mereka memiliki kemampuan Satu Dia dapat terus melakukan mitosis Dan menghasilkan sel kelamin lainnya Yang identik dengannya Jadi dia dapat memproduksi 2 sel kelamin yang identik dengannya Atau dia dapat mengalami meiosis Oke ini mitosis 2N Nah kemudian Meiosis sendiri adalah sesuatu yang sangat penting Sel kelamin nantinya akan memproduksi gamet Dan juga apabila sel kelamin ini mengalami meiosis Dan saya akan menerangkan di video ini tentang mekanismenya ya Selain 2 sel Dia juga akan menghasilkan 4 sel Yang setiapnya memiliki setengah dari jumlah kromosomnya Jadi sel ini adalah haploid Pada kasus kali ini Ini akan menjadi sel sperma ya Ini adalah calon sel sperma Oke sel sperma Atau bisa juga ovarium ya Pokoknya ini adalah sel haploid Dimana sel haploid ini bisa sel sperma Ya untuk ini saya bilang ini sel sperma saja Oke Pada kasus perempuan ini akan menjadi ovarium Ofum atau ova Sperma atau ova dan ini adalah gametnya ya Oke dan Jadi ini merupakan hal yang menarik Karena pada video sebelumnya saya berbicara banyak tentang mutasi Dan apa yang diakibatkannya pada species Tetapi pikirkan coba deh Apa yang terjadi jika saya memiliki mutasi pada beberapa sel disini Beberapa sel somatik Beberapa sel tubuh Oke sel somatik Akankah mutasi itu atau dapatkah mutasi itu berpengaruh? Apa yang akan terjadi pada anak saya? Nah akankah mutasi ini terbawa sampai anak saya? Jawabannya tidak Karena tidak ada jalan sel ini mempengaruhi sel klamin Ada sel sperma tentunya ya Itu hanya akan menjadi mutasi acak Dan itu hanya mempengaruhi kemampuan saya untuk bereproduksi Jadi tidak mempengaruhi ke sel germalnya Contohnya ya Itu dapat menjadi sesuatu seperti kanker atau lainnya Khususnya apabila ini terjadi pada umur muda Itu mungkin menjadi beberapa tipe dari terminal form Jadi itu mungkin akan mengaruhi kemampuan Anda untuk bereproduksi Tapi itu tidak akan mengaruhi apa yang Anda turunkan pada anak Anda Jadi hanya kemampuan untuk bereproduksinya Bukan hasil reproduksinya Nah kemudian sifat yang akan diturunkan Atau perubahan yang akan diturunkan Itulah yang akan terbawa pada sel klamin Jadi apabila Anda memiliki mutasi pada sel klamin Atau selama proses meiosis Anda memiliki rekombinasi yang penting dari DNA Dikarenakan oleh crossover Dan kita lihat bahwa pada video variasi Yang nantinya ya Akan membentuk-bentuk baru Atau variansi baru di dalam Dan ini dapat diturunkan pada anak Anda Oh iya dan saya ingin membuat penekanan lagi ya disini Karena kita membicarakan tentang mutasi Tetapi terdapat perbedaan tipe dari mutasi Ya jadi terdapat beberapa mutasi yang tidak dapat diturunkan pada anak Anda Dan ini adalah salah satunya yang ada di sel somatik Anda Mungkin beberapa dari mereka tidak diperlukan untuk apapun Jadi itu tidak terlalu memiliki efek pada fungsi keseluruhan Tetapi pada mutasi yang terjadi pada sel klamin Atau rekombinasi Atau variasi yang masuk saat meiosis Hal itu akan diturunkan kepada anak Anda Tetapi walaupun begitu saya ingin berhati-hati Karena ingat ini adalah kompetisi yang berat Jadi keluar dari ini katakanlah terdapat 280 juta sel sperma Yang satu selnya akan mencapai sel telur Oke Jadi mungkin apabila salah satu dari itu memiliki mutasi Apabila salah satu sel sperma ini mengalami mutasi Oke saya menggambar sel yang termutasi dengan warna yang berbeda sepertinya ya Saya harus memberi gambaran dulu disini Sebentar Saya memikirkan bagaimana saya menggambarnya Oke ini adalah sel-sel Yang apalah ini sel germal Kemudian Akan ada sel yang termutasi Saya beri warna kayak ini Oke kemudian Ini tidak seperti bahwa mutasi Akan menjadi satu-satunya sel ya Jadi dengan warna-warna yang berbeda Nah ini akan menjadi salah satu yang fertilisasi sel telur Jadi bagaimanapun juga Saya ingin memperkenalkan ide kepada Anda ya Sebentar sebelum itu Saya harus menekankan lagi Ini ada Yang memiliki warna berbeda Ada kemungkinan ia mengalami mutasi Jadi Tapi mereka ada kemungkinan masih bisa mefertilisasi Meskipun Akan lebih sulit ya Nah kemudian Ini adalah mutasi ungu dan mutasi biru Tapi Mutasi ini terkadang membuat sperma rusak Atau tidak dapat berenang Jadi membuatnya berjalan aneh Tapi itu tidak seperti sebuah mutasi Yang menjadi satu-satunya Sel tersebut Akan menjadi Yang memfertilisasi sel telur Oke Jadi intinya bagaimanapun juga Saya ingin memperkenalkan pada Anda Tentang ide ini Ide utama adalah Beberapa perbendaharan kata ini Seperti haploid Diploid Ini sangat membingungkan Saat Anda pernah membelajar Tetapi itu secara harafiah Hanya berarti setengah dari kelompok kromosom yang normal Dan pada manusia Kromosomnya 23 Dan sel memiliki kromosom Yang haploid Pada gamet kita ya tentunya Itu sel sperma pada laki-laki Dan ovum Atau sel telur pada perempuan Tetapi selain itu Seluruhnya pada tubuh kita Adalah diploid Yang berarti itu adalah Kromosom lengkap kita Mereka semua Memiliki kopian dari DNA kita Dan karena itulah Tes DNA sangat menarik Karena Anda dapat mendapatkan Sel apapun Dari seseorang dimanapun Dan Anda memiliki semua DNA mereka yang lengkap Anda memiliki semua informasi Secara acak Dan secara genetik Dan itu bisa dilihat di video selanjutnya